selamat menikmati aku harap ngomongin masalah video yang sebelumnya ya gurumo dan gurumo itu jadi gini koi itu gurumo dan gurumo itu sebenarnya sama itu jenis gurumo dan gurumo itu sama jadi penamaan nama koi itu berbasis pada corak dan pola eh corak dan pola sama warna dan pola warna dan pola jadi gurumo itu cenderung warnanya kayak anggur gitu misal itu apa coklat kemeran keunguan seperti gurumo seperti di video sebelah itu kelihatan nah itu terus karopola itu seperti sandan, nindan, yondan, maruten, inasuman dan sebagainya itu kan nantikan tinggal ditambahin aja jadi fokusnya adalah gurumo sama gurumo gurumo itu yang mempunyai arti di bahasa jepang itu artinya jubah, baju, pakaian seperti itu nah gurumo itu hanya sebuah pelafatlan pelafatlan dari koromo yang bener yang mana nah jadi gini semuanya sama artinya itu menuju pada ikan itu jenis itu pelafatlan itu dengan arti baju dengan arti pakaian dengan arti jubah itu tapi jepang sendiri itu menggunakan posisinya berbeda itu jadinya seperti sebuah kesukaan kesukaan, kecenderungan jadi mereka itu punya kecenderungan kesukaan jadi kalau di depan itu namanya gurumo kalau di belakang itu namanya gurumo penulisannya ya penulisannya misal gini gak ada ai koromo yang ada ai gurumo gak ada budu koromo yang ada budu gurumo gimana yang di depan yang di depan adalah koromo sanke itu contohnya koromo sowa gak ada gurumo sanke dan gak ada gurumo sowa seperti itu jadi simpelnya itu tergantung dua frasanya ya kalau di belakang kita pakai gurumo kalau di depan itu pakai koromo kalau single itu pakai koromo ini sebagai wawasan aja untuk masalah gurumo penamaannya sekian aja terima kasih selamat menonton selamat pagi selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati